Baik, destinasi pertama kita ke Bali Tribuners untuk melihat pemandangan yang eksotis ke kawasan Bedugul Tribuners. Lokasinya yang terkenal dengan hawa dingin, ini cocok banget buat healing ya. Nah, kalau Anda ke Bedugul Tribuners, nggak ada salahnya untuk mampir ke Pondano Cabin by the Lake. Pondano atau Pondok Dejan Danu, ini adalah hotel dengan nuansa perkampungan adat Kalimantan di mana setiap rumah ini memiliki kolong-kolong tinggi. Nah, kalau mampir ke sini Tribuners, Anda bisa melihat pemandangan Danau Beratan dan pegunungan Batu Karai yang hijau. Katanya pihak hotel juga menyiapkan pertunjukan api unggun loh Tribuners. Seperti apa ya serunya sudah ada Arini di sana? Selamat sore Arini. Halo, selamat sore Rekan Ratu. Baik Arini, boleh disampaikan lokasi dari Pondano ini di mana dan seperti apa sih aksesnya untuk bisa menuju ke Pondano? Silahkan Arini. Oke, untuk lokasi tepatnya, Pondano ini berlokasi di Jalan Dajan Danu, Candi Kuning, Batu Riti, Bedugul, Bali. Dan aksesnya ke sini pun mudah banget karena ini berdekatan dengan salah satu tempat pariwisata yaitu Pura Ulun Danu Beratan. Yang biasa orang-orang kunjungi kalau lagi di Bedugul, ini sekitar membutuhkan waktu 10 menit dari Pura Ulun Danu. Namun, kalau dari arah kota Denpasar, untuk mencapai Pondano ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam setengah. Seperti itu, Ratu. Tadi disebutkan ada banyak sekali pemandangan indah ya yang bisa kita lihat dari Pondano ini. Boleh digambarkan seindah apa Arini? Oke, untuk pemandangannya, di sini kita bisa melihat Danau Beratan dan juga Gunung Batu Karuna. Nah, tidak hanya pengunjung yang menginap saja, namun bagi pengunjung yang tidak menginap juga bisa datang ke sini. Seperti itu, Ratu. Baik, tadi disampaikan barusan ya, nggak hanya yang menginap saja yang bisa melihat pemandangannya. Nah, boleh disebutkan untuk harga tiket masuk jika kita tidak menginap di lokasi ini? Dan kalau kepingin menginap nih, ini boleh disebutkan juga range harganya Arini? Oke, untuk harga tiket masuknya cukup murah dan terjangkau. Jika tribuners tidak menginap ke sini, itu hanya membayar Rp25.000 saja. Itu untuk tiket masuk. Namun, bagi tribuners yang ingin makan dan minum di restorannya, itu bisa membeli tiket yang seharga Rp100.000. Itu sudah bisa ditukar dengan makan dan minum. Namun, bagi tribuners yang ingin menginap di sini, itu terdiri, kan Pondano ini adalah penginapan Hotel Bintang 3 sebenarnya. Nah, untuk tarifnya itu sendiri berpisah sekitar Rp950.000 sampai Rp1.000.000 per malam. Seperti itu, Ratu. Terakhir, Arini, boleh disebutkan ada aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di Pondano ini? Oke, aktivitas yang bisa dilakukan bagi tribuners yang ingin berkunjung di sini, kalau saranin sore hari karena ada pertunjukan api ungun, kemudian kita juga bisa bermain tano, mengitari danau beratan, dan juga ada seperti Donut by The Lake, seperti itu ya, itu bisa kita diisi 5-6 orang. Jadi, kita hanya membayar Rp125.000, bisa mengitari danau beratan sekitar 30 menit. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih, Arini, atas rekomendasi lokasi wisatanya. Mungkin terakhir ya, Arini, saya ingin tanya untuk, adakah tips khusus begitu bagi tribuners yang kepingin main atau jalan-jalan ke Pondano Bedugul? Oke, untuk tipsnya, mungkin ini kan karena berlokasi di area yang hawa dingin. Biasanya nih, kalau di Denpasar itu belum turun hujan, namun di Budugul ini sudah hujan. Nah, tipsnya, siapkan seperti mantel buat tribuners yang mungkin berkedara roda dua, dan juga jaket ya, karena di situ benar-benar dingin banget. Dan untuk tipsnya yang lain, mungkin jangan sampai lupa menerangkan protokol kesehatan. Seperti itu, Ratu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!